Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya CQR pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari pisang kematangan untuk menjadi sebuah kue yang sangat enak dan juga bisa dijadikan ide untuk jualan kalian yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya 3 buah pisang panduk yang sudah kematangan ini saya kupas dan akan saya iris kecil-kecil setelah saya kupas ini saya bagi menjadi 4 baru kemudian saya potong menjadi kecil-kecil selanjutnya saya panaskan 3 sendok makan margarin atau setara kurang lebih 50 gram kemudian saya masukkan potongan pisang dan ini saya aduk-aduk sampai nanti matang ini sudah mulai matang tapi saya ingin mendapatkan rasa agak kosong jadi saya lanjutkan untuk menggoreng setelah pisang agak kecoklatan ini saya taburkan mese seris dan api yang saya gunakan ini sudah saya kecilkan saya aduk lagi sampai mese melarut dan bersatu dengan pisang dan ini mese sudah larut bersatu dengan pisang aromanya sangat harum bau pisang bercampur dengan coklat angkat dan sisihkan siapkan wadah dan masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang 20 gram coklat bubuk 60 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk 1 saset susu bubuk kalian bisa memakai kurang lebih 30 gram 1 sendok teh vermipan kemudian kita aduk sampai tercampur rata masukkan 1 butir telur aduk pelahan kemudian kita tambahkan 600 ml air kita masukkan secara bertahap sambil tetap diaduk selanjutnya kita saring adonan untuk membuang bahan yang masih bergerindir di dalam adonan bagi kalian yang baru menemukan Jekgu Air Channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat memperoleh pemberitahuan ketika ada video baru dari saya aduk lagi supaya adonan dapat tercampur dengan rata selanjutnya tutup adonan disini saya tutup adonan dengan menggunakan plastik web selain menggunakan plastik web adonan bisa juga ditutup dengan kait bersih selanjutnya diamkan adonan kurang lebih 1 jam setelah didiamkan kurang lebih 1 jam adonan sudah bisa digunakan aduk adonan untuk membuang gas yang terbentuk aduk sampai bui yang terbentuk hilang panaskan wajan anti lengket dan oles dengan margarin pada awal penggunaan aduk adonan sebelum kita menuangkan ke wajan tuang 1 sendok sayur ke wajan jangan lupa gunakan api yang paling kecil tunggu sampai permukaannya mengerin dan kesat nah sekarang permukaannya sudah kesat ini tandanya kue sudah matang dan bisa diangkat lakukan hal yang sama tuang 1 sendok sayur adonan ke wajan kemudian tunggu sampai permukaannya kesat baru kemudian kita angkat untuk membuat kulit martabak lenggang ini wajan hanya perlu dioles dengan margarin pada awal pembuatan saja selanjutnya tidak usah dioles lagi dengan margarin sambil menunggu kulit martabak lenggang yang di wajan matang selagi masih hangat atau masih panas kita bisa mengisi kulit martabak yang sudah matang untuk isiannya saya beri keju yang sudah diparut dan juga pisang mesis yang sudah saya siapkan sebelumnya dengan bantuan cetakan kue pastel saya bentuk martabak lenggang supaya pinggirannya kelihatan cantik jadi kita usahakan untuk mengisinya ketika hangat atau agak panas supaya kulit tepi dapat merekat dengan kuat nah sisanya supaya kelihatan lebih cantik ini saya rapikan dengan menggunakan gunting hasilnya sangat cantik dan kelihatan montok pengisian kue martabak lenggang ini sebaiknya memang dilakukan ketika kulit masih hangat atau agak panas karena jika sudah dingin kulit rawan pecah atau rawan sobek dari satu resep ini bisa dihasilkan kurang lebih 28 kue martabak lenggang yang cantik dan montok selain kulitnya yang lembut isiannya juga sangat enak legit dan harum perpaduan antara pisang coklat dan keju bahkan sampai keesokan harinya pun kue ini masih terasa empuk dan lembut dan ini betul-betul enak kalian harus mencobanya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati